Manusia adalah tempat salah dan dosa. Tak ada makhluk di dunia ini yang sempurna. Seperti kata pribahasa, tak ada gading yang tak retak. Karenanya, atas nama keluarga besar gajah, kami mohon maaf. Tidak bisa menghasilkan gading yang tidak retak. Kita bertemu lagi di WIB Waktu Indonesia. Bercanda! Ini sumber luar biasa sekali ya. Acara ini dibuka dengan kata-kata yang sangat bijaksana dari seorang motivator kita. Dan kata-kata tersebut sangat menggugah hati saya semakin semangat untuk menjalani hidup. Benar. Dia denger ngasih itu wacepi siapa? Dia ngomong apa gak ngerti, Pak. Kretak. Kretak, kretaknya aja yang dia dengar. Mungkin ada yang kretak. Jadi intinya, Anda jangan menolong muntah-muntah ada mendengar informasi, mendapat informasi langsung ditelan. Ditelah dulu. Jangan ceroboh. Benar atau tidak? Ya kalau benar. Kalau ternyata tidak benar, kan kasihan yang benar. Supaya tidak ceroboh, supaya lebih teliti itu harus dilatih. Harus dilatih. Nah, ini agak curiga nih. Saya sudah tidak akan ceroboh. Saya tenang, Pak. Melatih kecerdasan. Tidak usah. Kita udah tenang semuanya, Pak. Sudah. Melatih keemosi. Tidak usah. Saya sudah. Paham. Tidak. Dulu kenapa sih? Sudah. Sudah. Sudah paham-paham. Tidaknya ada ketakutan ngomong gitu ya. Bagaimana kalau kita melatih dia untuk lebih banyak berkata-kata? Ya kayaknya harus DTS nih. Pas banget nih kalau kemudian sekarang saatnya kita bermain DTS, teka-teki, sulit. Tapi saya suka bingung deh, Kak. Kenapa sih kalau peserta kita sudah bermain DTS itu harus bedu yang sendirian? Itu kenapa sih, Kak? Karena begini, ada pepatah mengatakan. Nih, apa nih? Apa, Coy? Pak! Apa? Tanya pepatah. Yang mengatakan pepatah kok tanya pesawat. Kirain mau disebutin. Saya sudah siap-siap loh. Tapi Bedu, hari ini saya bawakan kamu seorang wanita cantik. Tapi sayang sekali dia baru saja menikah. Aduh. Buat. Lagi susah ngomong, Pak. Lagi susah ngomong ya? Gak apa-apa. Tapi wanita yang satu ini, Kak, itu jago sekali berakting. Cantik dan baru saja menikah. Siapa dia? Langsung saja kita panggil Kak. Ini dia. Rihanna Dea. Rihanna Dea. Rihanna. Tertindas. Tertindas. Gitu loh, Coy. Apa mau caranya penindas? Yang dia gimana? Baru menikah ya? Alhamdulillah. Kapan nyusul? Maaf, jangan ditanyakan. Boleh langsung bermain aja ya? Langsung bermain aja. Mainannya begitu ditanya. Silahkan. Silahkan. Ini. Ini dia. Ada yang sedikit mengganggu saya lho. Apa? Ini penonton ngapain sih? Diam aja. Nah, ini. Mana? Yang mana nih? Ini yang pake topi. Bapak gendangnya kemana ya, Pak? Dijual. Kita lagi nyiapin energi buat nanti pasti akan terhibur. Melihat anda-anda yang stres di depan pasti. Baik, kita akan bacakan aturan TTS. Ya, Pak. Mungkin dia pertama kali ikut TTS ya. Jangan sampai dua kali ya. Biarin aja kalau dua kali. Sekali aja gak tahan, Pak. Bapaknya, pengen gak nanti setelah tahu. Aturannya sederhana. Nanti akan ada kotak-kotak yang bentuknya tidak bulat. Itu harus kamu isi sesuai dengan pertanyaan. Bapak, instruksi maaf sebentar, Pak. Bedu, kayaknya dikasih tahu dulu partnernya. Kasian. Di sini seperti apa situasinya. Iya, pokoknya kamu ikutin aja apa yang sedang berjalan di acara ini. Kalau ada sesuatu yang kira-kira mengganjel, lepaskan. Relax, relax aja, relax. Relax, pokoknya relax. Nikmati acaranya, nikmati acaranya, dan tatap wajah saya. Bedu, sebelum memulai TTS ini, coba ditanyakan dulu, 8 dibagi 2 berapa? 8 dibagi 2 berapa? 4. 4. Berarti dia belum siap. Karena kalau di sini, 8 dibagi 2 ada berapa dulu? 8 dibagi 2, ini 8. Bagi 2, cepat pulang. Aturannya dulu kita sebutkan. Oke. Jawab satu pertanyaan benar, mendapat nilai 100. Jawaban salah, tidak mendapat nilai. Tidak bisa menjawab, berarti tidak tahu. Mengganggu ketertiban kuis, dikurangi 50. Nah, ini yang penting. Mulai kan? Siap ya? Ya. Kita akan buka. Inilah TTS kita. Karena malam ini kita membahas tentang ceroboh, saya akan beri kata bantu ceroboh. Dimanakah ceroboh berada? Oh, rupa di situ. Rupanya di situ. Rupanya di situ. Ya, tamu dulu. Karena ada tamu, kita beri kesempatan. Pertama kali memilih mana yang akan dijawab. Pat, pat. Empat mendatar ya. Ada 5 kotak berawalan huruf C. Empat mendatar aja. Ini pengetahuan tentang fauna. Fauna itu satwa. Satwa itu binatang. Binatang juga hewan. Hewan bisa dipelihara, bisa enggak. Betul, pertanyaannya. Oh, iya. Baik, cepat mendatar. Hewan yang nempel di tembok. Ci. Apa? Cicak. 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 Hewan yang nempel di tembok. Dia belum belajar, sebenarnya sama bapak. Dia pun kunci jawabannya. Ya, bapak. Sebentar. Saya yang ngasih kesempatan dia belajar, bapak meneputnya aja. Ya, enggak apa-apa, biar dia tahu itu sih. Ini kelihatan loh, dia ini tipikal wanita cerdas langsung bisa menjawab cicak. Cicak, cicak. Kita kunci cicak. Apakah cicak adalah jawaban yang benar? Apakah jawaban yang benar? Oh, kurang tepat. Curut, curut. Akbar dan Ari. Cerut. Cerut. Apa itu? Apa itu? Apa itu? Apa itu? Oh, lebel di sini. Bapak, bapak. Bapak, ini ketahunya besar-besar tahu. Anda ini binatang cecak kan memang biasanya nempel di tembok. Anda jangan melakukan kekerasan pada cecak, maka cecak di tembok. Cicak, 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 cicak. Binatang kok coret? Oh, aku nggak tahu. Apa nih? Binatang? Yang nempel di tembok. Yang nempel di tembok. Capek. Kita kunci jawaban. Capek. Bapak, capek. Contoh soal. Eh, contoh jawaban. Contoh jawaban. Ya, jangan. Dia jangan cari makan seharian. Pas dia capek. Ah, ada tembok, capek. Capek. Bapak, yang tembok itu capek pasti. Yes. Otak gue nggak nyampe dia ke sini. Lagi. Kita kunci jawabannya. Apa nggak capek? Akan membuka skor awal menit, Pak A. Rantakan. Rantakan di rumah. Nah, gimana nih? Pak. Dilanjutin nggak? Nanti Bapak malu kejawab semua nih. Oh, tidak ada alasan saya untuk mula. Malu. Apalagi malu. Mula aja nggak ada alasan. Saya mau kasih penjelasan sedikit buat Riana. Pernah ngeliat kan binatang capek? Benatang nyender. Ya, pernah. Pernah binatang nyender. Habis kerja seharian nyender. Nggak mau capek. Berarti ini bukan tentu semuanya Cicak. Bukan. Kucing bisa. Kucing bisa. Kalau capek aja nempel di tentu saja. Ini sebuah kemajuan yang bagus Cicak. Untuk pertama pertanyaan di awalnya dengan skor 100 oleh tim A. Terima kasih bonus karena ini pertanyaan yang kita yakin sudah pasti bisa ditempat. Bisa jawab. Bisa ngeliatnya. Sekarang kita beli kesempatan Akbar dan juga Ari. Memilih. Yaudah. Antara 5 atau 6 kita pilih 2. Dua. Dua. Antara 5 dan 6 itu juga nggak ada 2. Kalau antara 1 dan 7, nah itu 2 ada. Iya, antara 5 sama 6 nggak ada 2. Antara 5 sama 6. Nggak ada 2. Kita pilih 2. Dua di antara 5 atau 6. Dua berarti. 5 itu 5. Iya. 6. Berarti ada berapa? 2. Ada 5 sama 6. Nah ini jumlahnya berapa? Ada 5. 11. Hei. Berapa sih? 5 maksudnya 11. Nggak. Ini 2. Berapa angka yang kita pilih? 5 atau? 5 dan 6 berarti berapa angka yang kita pilih? Berapa? 5 apa 6? Ada berapa? Ada 11. Bapak ini suka ngakalin orang, dia akalin nggak mau. Kalau sekali-kali kita yang ngakalin gitu loh. Kurang-kurang nggak bisa gitu. Iya malah-malah. Ayo lah. 5 atau 6. Ini jumlahnya berapa? 2. Nah 2. Berarti yang saya bacakan? 2. Baik. Gimana dong? Bapak nggak tanya rafah. 2 mendarat. Nggak apa-apa biar tanah kita. Saat hujan. 1 mendarat. 1 mendarat. Biasanya ada suara. Tidak-tidak. Petir. Petir itu gampang ya. Tapi tidak semuanya bunyinya petir. Tapi ini mungkin bisa bunyinya. Cetar. Oh itu memang seharini hujan-hujan. Cetar mbak Ana. Belar. Suara bocor. Ada suara ember. 3. Bentar pak. 2. Ember. 5 kotak belakang air. Silahkan jawabannya. Kalau tidak menjawab kita lempar. Bocor. 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 Jawabannya benar. Nilai 100 tetap. Karena salah jawab. Di lempar kepada pasangan. Saat hujan ada suara apa? Motor. Bocor. Gak perlu hujan juga motor lewat. Tapi benar pada neduh kan motor-motor pada lewat seledu. Kalau hujan boter malah ada suaranya ya? Iya. Neduh pada neduh pak. Saat hujan ada suara biur. Biur. 60 kolam apa hujan-hujan? Saat hujan ada suara petir. Tiga. Eh suara apa? Saat hujan ada suara. Tiga. Tiga. Eh lima. Lima kotak belakang air. Duar. Rnya belum bono. Duar. Duar. Bisa-bisa pak. Suara. Kelisannya gimana? D. Munya pak. Rnya yang dua. D-U-W-A-R. Duar. Doar. Itu doar. Itu doar. Duar. D-U-K-A-R. Duar. Seperti suara petir yang. Duar. Terdengar duar. Kena kunci jawabannya Cak. Duar. Seperti suara petir. Tapi kok duar. Iya. Itu kan kayak suara petir. Tapi dia gak nanya. Urutan-urutnya berarti salah. Duar. Saya tidak mempermasalahkan hurufnya. Pokoknya kalau dibaca duar aja ya. Apakah duar adalah saat hujan biasa ada suara? Duar. Oh kurang tepat. Petir. Petir ini. Blar. 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 Saat hujan biasanya ada suara? Suara. Ember. Itu. Pak. Itu apa itu? Pak ungkapan apa itu? Pak. Itu apa itu? Suara apa? Suara apa itu? Suara apa itu? Bacanya gimana itu? Bacanya gimana? Bacanya dulu. Bacanya gimana? Bacanya dulu. Bacanya dulu. Bacanya. Hujan. Bacanya? Baru hujan. Bah, tapi berr itu enggak ada orang kedinginan sampai berr. Gak ada. Itu kedinginan. Pak. Enggak. Saya pernah dengar lagu tetap hujan pak. Nah ada lirik berr pak. Yang hujan turun lagi. Berr. Oh. Gak ada. Kalau penyanyi itu tidak boleh kelihatan merr gitu. Makanya disamarkan. Lagunya gimana tadi? yang hujan turun lagi di bawah payung itu ku berlindung bisa makan bisa makan itu bukan bunyinya hujan sering terdengar suara ini suara kedinginan bukan bunyinya hujan berbukan saya lumayan suka lagu itu lho pas sekarang imajinasi saya rusak nah ini semakin seru nih kustetes kita pada malam hari ini kalau kita lihat akbar dan Ari bisa menjawab tapi kira-kira siapakah yang akan memenangkan setelah yang satu ini tetap di WB waktu Indonesia bercanda tapi kan bekerja orangnya bukan pendanya makanya saya bilang anda makan pendanya itu adalah alat bantu untuk orang itu bekerja makan terima kasih